Halo game lover, belajar sejarah tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, dengan bermain game juga bisa belajar sejarah loh, gak percaya. Simak video ini sampai habis ya, karena kami akan menyajikan daftar game yang dapat membantu kalian untuk belajar sejarah, seperti mengingat nama-nama tokoh dan tanggal terjadinya suatu peristiwa. Berikut 5 game terbaik untuk belajar sejarah. Civilization Series Game strategi ini akan mengajari kalian bagaimana mengembangkan, mempertahankan, dan membangun sebuah peradaban dari masa kuno hingga masa depan. Kalian akan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang dapat berdampak signifikan terhadap peradaban kalian. Seri game Civilization pertama kali rilis tahun 1991 sampai yang terbaru, yaitu Civilization VI Gathering Storm pada tahun 2019. Total War Shogun II Total War Shogun II Kalian akan memilih salah satu dari sembilan klan terkuat di Jepang. Awalnya, kalian akan menjadi damyo di salah satu provinsi dari puluhan provinsi di Jepang. Dari sini, kalian mulai membangun kerajaan kalian, membangun infrastruktur, merekut prajurit untuk pertahanan. Kedetailan game ini tampak pada lingkungan perang hingga prajurit dalam jumlah banyak sekalipun masih terlihat halus. Europa Universalist IV Game yang dirilis pada tanggal 14 Agustus 2014 ini berjenre real-time game strategi yang lebih mempertimbangkan aspek strategi daripada aspek aksi. Kalian diminta untuk memilih salah satu dari sekian banyak negara di dunia antara tahun 1444 hingga 1821. Setiap negara memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda. Game ini juga menyediakan beberapa negara di Nusantara yang bisa dimainkan seperti Majapahit, Mataram, Banten, Aceh, Brunei, dan Malacca. Sayangnya, ada beberapa luas wilayah dan timing kekuasaan yang kurang pas dengan sejarah aslinya. Hearts of Iron IV Salah satu game yang bertemakan Perang Dunia Kedua Berbeda dengan game-game strategi lain yang mengedepankan aksi, game ini lebih mengedepankan elemen strategi dan analisa. Game ini benar-benar membebaskan pemain untuk mengatur negaranya sendiri. Kalian dapat membuat Nazi memenangkan Perang Dunia Kedua atau mengubah Amerika Serikat menjadi negara fasis. Kelebihan pada game ini yaitu elemen strategi dan analisa yang kompleks dan realistis yang membuat kalian berpikir keras, serta kontrol pemain pada game yang dinamis. Assassin's Creed Series Di game ini, kalian akan disajikan konflik antar dua fraksi yang bertentangan, yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, Assassin dan Templar. Konflik itu terjadi dalam berbagai latar belakang sejarah yang beragam, mulai dari Mesir kuno hingga Inggris era Victoria. Game ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Ubisoft, menggunakan game engine Anfield. Seri pertama game ini rilis pada tahun 2007 dan yang terbaru akan rilis pada bulan November tahun ini. Itulah 5 game terbaik untuk belajar sejarah. Semoga game-game tersebut dapat membantu kalian untuk belajar sejarah. Setidaknya, kalian dapat mengetahui nama-nama tokoh dan tanggal terjadinya suatu peristiwa. Setidaknya, kalian dapat menunggu! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.